Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamala rasulillahi amma ba'du Pemirsa Kita kembali lagi di kesempatan kali ini di kisah teladan dan seperti biasa Kita akan menceritakan kisah-kisah seorang yang telah hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka beriman dan mati di atas keimanannya Mereka adalah para sahabat dan sohabiat yang senantiasa rela memberikan harta, jiwa, raga bahkan nyawanya Di jalan Allah membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah pemirsa hari ini kita kembali akan menceritakan sosok wanita Ya kalau wanita mah punya anak Pengen anaknya kalau gede jadi orang kaya Pengen anaknya kalau gede jadi orang sukses Pengen anaknya kalau gede jadi ya orang yang bermanfaat Ya untuk negaranya dan lain sebagainya Pokoknya hidupnya enak lah gitu kan Nah prinsip dari seorang wanita yang akan kita ceritakan kali ini adalah Bagaimana bisa menjadikan seorang anaknya bermanfaat untuk agamanya Bagaimana dia bisa menciptakan Menyiapkan putra-putranya Untuk menjadi seorang yang syahid Orang yang suhada Mati mulia di medan perang Masya Allah ini luar biasa nih Mermirsa Biasa kan kalau orang-orang Nampai ya orang tua itu Walali jangan pikir-pikir lagi Ngeri Ngeribu takutnya kuimu ngetik Walah mati nangkono lalili Biasa kan gitu kan Ini ibu ini makin memotivasi anaknya Supaya Apa ya Pulang ke kampung yang lebih kekal itu Nah Itu adalah prioritas utama Ketimbang kampung kita yang sekarang yang sifatnya panah ini Yang sementara ini Sudah gitu memang Ibunya itu Luar biasa Apa namanya Ngomongnya itu Motivator sejati lah Kalau bahasa kitanya Ahli syair Siapa coba ini pemirsa Nah mungkin bagi pemirsa yang udah pernah denger kisahnya Udah gak asing lagi Yang namanya Al-Khonsa Bintu Amru Al-Khonsa Binti Amru nih pemirsa Dia lahir memang masih di jaman jahiliya Gitu Ya artinya dia Enggak dari pas mbrojul udah islam Enggak Pas lahir islam Enggak Artinya dia Menyambut Da'wah Nabi Sallallahu alaihi wassalam Ya Tapi dari jahiliya dulu Memang ini perempuan Al-Khonsa Ini pemirsa Jago banget nih Masalah syair-syair Wih Dan Syairnya tuh Mas Hur Termal Memang Apa ya Termasuk orang yang diperhitungkan lah Jago banget masalah syair tuh Yuk Allah Karena jaman Nabi Sallallahu alaihi wassalam Itu pemirsa Orang yang pintar syair itu Wih Dianuin banget Di Istilahnya apa ya Di Junjung-junjung lah Kalau orang-orang yang jago syair itu Enaknya nih duit lah Tinggal nyair-nyair Dianuin orang apa Dimulia-muliakan orang Di Njengat-njengati kuping orang Udah dapet duit gitu Kalau orang-orang yang jago syair Nah Termasuk Al-Khonsa ini Ini juga agung banget nih Kalau syair Udah terkenal banget Nggak ada yang bisa mengalami Bahkan Nabi Sallallahu alaihi wassalam Itu mengakui Mengakui kehebatan syair Dari Al-Khonsa ini Karena pernah datang Pada suatu hari Adi bin Hatim datang Kalau nggak salah Kepada Nabi Sallallahu alaihi wassalam Dia mengatakan Wah Rasulullah Sesungguhnya ada dari kaumku Yang jago banget Masalah syair Orangnya Kemudian ada yang dermawan Ada juga yang jago Naik kuda Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wassalam Mengatakan Siapa itu Coba kamu sebutin Lu sebutin lah Satu persatu Yang jago bersair Namanya kois Yang jago Sair itu namanya Hatim Yang jago ini Apa namanya Yang jago berkuda itu Namanya pulan Apa kata Nabi Sallallahu alaihi wassalam Enggak Kamu salah Wahai Adi bin Hatim Orang yang Jago bersair Itu adalah Al-Khonsa Itu yang pertama Al-Khonsa Binti Amru Kemudian Yang paling dermawan itu Adalah Muhammad Ya maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Dan paling jago berkuda itu adalah Ali bin Nabi Talib Itu kata Nabi sallallahu alaihi wassalam Ini menunjukkan pemirsa Memang Al-Khonsa ini Ya Sairnya itu memang Di atas rata-rata Bukan sembarangan Kalau kita kan Sairnya mah Ngawur-ngawur Kita buat sair Bahkan kalau kita Pas masih dulu di Mondo gitu kan Belajar masalah sair Ya Allah Pening ini kepala kita Mumet Ini kepala kita Kalau bisa lah Gak usah lah Belajar kayak gini-gini Ribet Payah kata-katanya Ngapalagi Aduh ribet Itu dulu kalau orang-orang Mondo Tapi memang Kalau orang yang jago sair Itu memang cerdas banget Bahkan kalau orang-orang Kita yang belajar Apa namanya ya Bahasa Arab gitu Jago banget Dia masalah sair Berarti itu bahasanya Udah bagus lah itu dia Karena bahasa sair Ini luar biasa nih Ya sampai sekarang Orang-orang Arab masih tajuk Itu masalah Sair-sair itu Karena mereka sendiri Juga mempelajari Sair-sair Nah Al-Khonsa ini Emang jago banget Masalah sair Bahkan dulu ada sair Yang terkenal Ketika dia ditinggal Apa ya Tinggal mati sama Saudaranya Ya Itu namanya Soker Kalau gak salah namanya Jadi pas Soker meninggal dunia itu Dalam Ketika itu Pas masa jahiliah Dan dia Mati dalam keadaan Peperangan Kalau gak salah Wah Melantunkan Sair-sair dia Tentang Kesedihannya itu Orang Mendengarnya Nolongso lah Pokoknya Emang luar biasa Karena Kata-kata Sair itu Itu Menusuk ya Langsung Kedalam hati Bahkan Orang meresapi Ketika Melihat Atau mendengarkan Sair dari Al-Khonsa Nah Al-Mirsa Rahmat Itu tadi Al-Khonsa itu Luar biasa banget Kalau salah Sair Dan terkenal banget Banyak Rekomendasi-rekomendasi Para sahabat-sahabat dulu Yang mengatakan Memang Al-Khonsa adalah Orang yang Jagung banget Melihat masalah Sair Nah insya Allah nanti Kita ceritain lagi Nanti bagaimana Kisah dari Al-Khonsa Binti Amru ini Jangan kemana-mana Tidak bersama kami Di kisah pelatihan Pemirsa Kita kembali lagi Di kisah teladan Dan kita masih Menceritakan Tentang sosok Al-Khonsa Binti Amru Nah pemirsa Al-Khonsa Binti Amru ini Nama aslinya itu Adalah Tamadur Tamadur Binti Amru Ibnul Haris Itulah Dan seterus-seterusnya Panjang Kalau orang Arab kan Apa ya Nasab-nasabnya itu Panjang banget Dia dari Kabila Sulami juga Jadi pemirsa Yang terhormati Allah SWT Jadi Al-Khonsa ini Dia menikah Dengan seorang laki-laki Yang bernama Rawah bin Abdul Ajis Nah dari Pernikahan tersebut Al-Khonsa ini Akhirnya Apa namanya ya Memiliki Empat orang putra Lahir anaknya Empat laki Bukannya kali Berojol enggak Tapi Artinya dia punya Empat orang Anak laki-laki Dan luar biasanya Laki ini pemirsa Yang terhormati Allah SWT Itu anak Memang Uh Wah apa ya Anak-anak yang soleh lah Kalau tak bilang lah Berbakti sama orang tua Nurut Pada orang tua Ini memang Itu semuanya Enggak lepas dari Seorang orang tua Yang sangat luar biasa Peran orang tua Yang sangat luar biasa Untuk Motivasi Menasehati anak Dan sebagainya Karena Al-Khonsa ini selalu Ya Meng Apa namanya ya Dikidung-kidung Apa namanya istilahnya ya Di Di Arp-arpin Supaya Tuk anak Kelak itu menjadi Anak yang berguna Untuk agamanya Menjadi seorang Mujahid sejati Nah ini Tak ceritain Bagaimana Seorang Al-Khonsa ini Menyiapkan putranya Pada tahun Ke-14 Hijriah Wah 14 Hijriah itu Masa Pemerintahan Umar bin Khotob Jadi Umirza Ketika itu Umar bin Khotob Ingin mengirimkan Tentara Untuk menaklukkan Persia Overpower Ini dulu Keluangan kok Zaman Rasulullah Zamannya Para sahabat itu Negeri yang Paling ngeri itu Kekuasaannya Romawi Persia Komuslimin Untuk mencoba Untuk menaklukkan Kedua negeri tersebut Tawarin Umirza Ya Biasalah Kalau orang Islam Ini Kekuasaan orang Islam Mau masuk Islam Oke Atau gak apa-apa Sampian kabir Tapi bayar apa Bayar pajak Tapi kalau enggak Yaudah Artinya Jihad Kan gitu Persia Mau kalah Unuguri gede Sok paten dia Berapa Orang kau Muslimin Mengirimkan tentara Emangnya Kala itu Memirzain Rahmatullah Dalam riwayat itu Mengatakan 33.000 Ada juga Dalam riwayat Mengatakan 41.000 Pasukan Yang disiapkan Umar bin Khotob Yang dipimpin langsung Oleh Sa'ad bin Abi Wakos Nah Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Perang ini Emang Luar biasa Nanti pecahnya itu Di daerah Kondisiyah Nah Dan luar biasa Ini Pemirsa Tentara Romawi itu Enggak nanggung-nanggung Dia menyiapkan Tentara sebanyak 200.000 pasukan Uh Banyaknya minta ampun 200.000 pasukan Pemirsa Uang nonton Stadion Pas Pinal Piala Dunia Mungkin 200.000 pasukan Disiapkan Untuk Mem Bumihanguskan Tentara Komuslimin Ketika itu Dengan diutus Panglima Perang Mereka oleh Ketika itu Kaisar Persia Apa Kisroh Persia Ketika itu Siapa namanya Rustum Kalau gak salah Rustum siapa Jadi Mengelawan Komuslimin Yang jumlahnya 33.000 Dalam riwayat Lain 41.000 pasukan Dan Mereka 200.000 pasukan Dan dalam riwayat Lain itu 200 200 sekian Pasukan lah Pokoknya Banyak banget lah Ya Gitu Istilahnya Kalau saya nyalek Kalau udah dapet 200.000 Suara Udah menang Nah ini Pemirsa Langsung 200.000 pasukan Melawan Komuslimin Komuslimin Kalau kita Hitung Hitung Bonyok lah 23.000 Senjatanya Bukan Basoka Bukan Bum apa Senjatanya Pedang Mereka Tombak Panah Tapi Mereka Ketika itu Peperangan Pecah itu Di Bumi Kedusia Dan disitulah Salah satu Nilai heroik Dari Al-Khansah Kenapa Saya katakan itu Karena dia Menyiapkan Empat orang putranya Untuk menjadi Seorang Mujahid Ya Untuk Melawan Tentara Persia Ketika itu Yang jumlahnya Ya Allah Banyaknya Minta ampun Maka Pemirsa Yang Rahmati Allah Subhanahu Wattala Dalam Wetline Dikatakan Anak muda Ini berdebat Udah Jangan Berangkat Semua Tinggal Ibu Harus Dijaga Ibu Udah Tua Enggak Kamu yang Aja Yang Jaga Fior Aku yang Perang Enggak Nanti Udah mati Biar aku Yang Perang Aja Aku yang Jaga Enggak Akhirnya Ibunya Berangkatlah Kalian Semua Enggak Sedap Enggak Takut Dia kehilangan Anaknya Empat Empat Kayak Gitu Seorang Ibu Yang Menginginkan Merindukan Surga Karena Motivasinya Apa Kamu Kalau Jumpa Aku Di dunia Sementara Berapa Tahun Lagi Mungkin Aku Meninggal Kemudian Aku Tunggu Kalian Nanti Kalau Enggak Nongol Di Akhirat Bingung Juga Kan Bagus Kalian Cari Surga Kalau Berikan Sahabat Padaku Nanti Kita Kekal Di Kampung Halaman Kita Yang Paling Kekal Di Akhirat Berapa Ratus Ibu Tahun Kita Kalau Sudah Masuk Surga Setiap Hari Jumpa Kalau Hari Ini Ini Mas Sementara Hidup Dunia Ini Jadi Monggo Lungol Dan Sebelum Berangkat Dibacakan Sair Dinasehatilah Anaknya Itu Nasihatnya Bermersa Wahai Anak-anakku Sesungguhnya Kalian Termasuk Sesungguhnya Kalian Telah Masuk Islam Dengan Ketaatan Dan Kalian Telah Berhijrah Dengan Sukarela Demi Allah Yang Tiada Ilah Yang Berhak Disembah Kecuali Dia Sesungguhnya Kalian Adalah Putra-putra Dari Seorang Wanita Yang Tidak Pernah Berkhianat Kepada Ayah Kalian Kalian Juga Tidak Pernah Memalukan Keluarga Kalian Paman Kalian Tidak Pernah Merusak Kehormatan Kalian Dan Tidak Pula Berubah Nasab Kalian Kalian Mengetahui Apa yang telah Allah Janjikan Kepada Orang-orang Muslimin Berupa Berupa Pahala Pahala Yang Agung Bagi Yang Memerangi Orang Orang Kapir Ketahuilah Bawasannya Negeri Yang Kekal Kampung Yang Paling Kekal Yang Lebih Baik Daripada Negeri Yang Ini Yang Sekarang Ini Negeri Yang Fana Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Ya Ayuhal Ladina Amanus Biru Was Sabiru Warabitu Wattakullaha La'allakum Tuflihun Wahai Orang-orang Yang Beriman Bersabarlah Kalian Dan Kuatkanlah Kesabaran Kalian Dan Tetaplah Bersiap Siaga Di Perbatasan Bertakualah Pada Allah Supaya Kalian Menjadi Orang-orang Sing Beruntung Kemudian Setelah Memotivasi Anaknya Lungoh Kalian Pergi Persiapkan Diri Kalian Apa Yang Ada Pada Diri Kalian Sumbangkan Untuk Di Jalan Allah Ketika Kalian Berjumpa Dengan Orang-orang Yang Ngumpul Sedang Perang Masuk Kalian Ketengah-tengah Gosa Takut Karena Kalau Hidup Kalian Menjadi Orang Yang Mudah Kalau Meninggal Kalian Menjadi Seorang Syahid Yang Insya Allah Surga Telah Menanti Kalian Monggo Nak Jangan khawatirkan Ibu Ibu Siap Ibu Senantiasa Menunggu Di Basecamp Kaum Muslimin Untuk Melihat Merawat Orang-orang Yang Sakit Untuk Memesiapkan Makanan Untuk Untuk Para Orang Orang Yang Berperang Monggo Nak Enggak Kekhawatirkan Ibu Walaupun Ibu Sudah Tua Enggak Kekhawatirkan Berangkat Subhanallah Berangkat Anaknya Ke medan Perang Dengan Gagah Berani Dan Apakah Yang Terjadi Ketika Itu Maka Pemirsa Yang Terahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita akan ceritakan Kembali Setelah Jedah Yang Berikut Jangan Kemana Mana Pemirsa Kita kembali lagi Di Kisah Teladan Dan Kita masih Menceritakan Tentang Kehidupan Al-Khonsah Al-Khonsah Binti Amru Nah Pemirsa Tadi sudah kita ceritakan Bahwasannya Bagaimana Dia menyiapkan Seorang Putranya Keempat Putranya Untuk Di medan Perang Untuk Melaksanakan Tugas Dari Amirul Muminin Umar Ibn Khattab Untuk Mengabdikan Diri Kepada Agamanya Untuk Berperang Melawan Tentara Persia Yang Kala itu Dipimpin Oleh Sa'ad Bin Api Wakos Panglima Perang Besar Muslimin Untuk Menaklukkan Persia Maka Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wattah Akhirnya Perang Betul-betul Berkecamu Mirsa Kita tahu Kedahsyatan Dari Perang Kudusiyah Kaum Muslimin Hanya Berjemnah 33.000 Atau Dalam Riwayat Yang Lain 41.000 Melawan Tentara Orang Persia Yang jumlahnya 200.000 Pasukan Dalam Riwayat Dikatakan 225.000 Pasukan Melawan Kaum Muslimin Ketiga Itu Secara Logika Kalah Dan Memang Secara Persenjataan Juga Mereka Lebih Lengkap Lagi Dan Kalau Kita Lihat Lagi Pemirsa Merinya Ini Tentara Persia Kalau Kaum Muslimin Masih Naik Kuda Masih Naik Ontah Tapi Tentara Persia Udah Numpak Gajah Gajah Yang Gede Ditengkerengi Gimana Pula Kita Mau Mengalahkan Gajah Yang Tinggi Dur Untuk Melawan Yang Kita Pendek Nek Kuda Gini Nengok Ngendanga Membacok Gajah Dibacok Mending Kalau Pedangnya Tajem Kalau Enggak Paling Kebeset Sikit Aja Gajah Kulitnya Tebel Coba Nek Nek Sampluk Pakai Lalainya Pakai Gadingnya Disongket Memang Pemirsa Susam Banget Kok Muslimin Berapa Kali Kocer Kacir Melawan Tentara Orang Persia Kocer Kacir Benar Pemirsa Hingga Akhirnya Pemirsa Rahmatullah Subhanallah Ketika Datang Balaban Tuhan Ya Karena dalam Riway itu Dikatakan Bahwasannya Kuda Kuda Komuslimin Itu Didandani Ceritanya Untuk Menakuti Gajah Ternyata Gajah Ini Badan Gede Tinggi Dur Ada Bisa Ditakut Takuti Juga Sehingga Gajah Mereka Apa Jinkra Pemirsa Ketakutan Melihat Penampilan Komuslimin Kuda Komuslimin Yang telah Didandani Ditempel Tempel Sehingga Membuat Gajahnya Keweden Ketakutan Kocor Kacir Sehingga Numpak Geblak Jatuh Kececer Kocor Kacir Menyak Menyak Kawannya Mijek Mijek Tentara Kersia Sendiri Wah Makanya Pemirsa Yang diramati Allah Subhanallah Langsung Serangan Balik Dibuat Komuslimin Kocor Kacir Makin Parah Lagi Pemirsa Yang diramati Allah Subhanallah Dalam riwayat Itu Lari Mundur Kocor Kacir Wah Gak Tau Lagi Tubruk Tubruan Kawan Sendiri Kebacok Kawan Sendiri Gak Sengaja Kecucuk Sampai Segitu Gitunya Pemirsa Makanya Kalau Muslimin Pakai Pasukan Pemanah Nampak Mereka Di Ujung Kumpul Udah Hujan Panah Semua Ada Yang lari Nyemplung Sungai Kebetulan Dekat Sungai Efrat Nyemplung Semuanya Bernang Bernang Sampai Panglima Perang Yang diramati Allah Subhanallah Nampak Panglima Perang Dari Orang Persia Nyemplung Dia Kair Bernang Sekuatan Naga Kalau Muslimin Gak Kalah Bernang Bukan Kayak Apa Kayak Orang Keklelep Enggak Tapi Jawa Kecumpul Jur Angkep Di air Seret Buah Cok Ndasi Cobrol Dibawa We Wong Persia Nih Kepala Panglima Perang Kelain Lihat Ditunjukkan Ndasi Orang Paletok Badannya Enggak Ada Orang Uh Pentara Persia Langsung Ngedon Mirza Allah Wakbar Ketakutan Mereka Umak Jangan Panglima Perang Ku Ndasi Dijereng Uh Iya Bener Panglima Perang Ndasi Cobrol Badan Dimana Itu Ya Wah Bikin Bikin Orang Umak Cung Iya Betul Padanya Cobrol Badannya Mana Jangan Jangan Di kantongnya Masih ada Duit Gopek Belum Dibayar Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Itulah Membuat Kekhawatiran Tentara Persia Semakin Ngedon Makanya Dihajar Kocar Kacir Lagi Sama Kaum Muslimin Dan Bener Pemirsa Kemenangan Berada Di Kaum Muslimin Nah Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Setelah Peperangan Berkecamuk Selesai Kaum Muslimin Mencari Korban Korban Dari Pemperangan Tersebut Dan Di antara Korban Dalam rewa Dikatakan Sekitar 7000 Pasukan Telah Gugur Di Peperangan Tersebut Dan Di antara Para korban Keempat Anak Dari Al-Khonsah Terkapar Tak berdaya Tanpa Nyawa Sehingga Diutuslah Salah Seorang Di antara Kaum Muslimin Untuk Mengabarkan Kepada Sang Ibunya Al-Khonsah Wahai Ibu Kami Ingin Mengirimkan Kabar Kepadamu Bawasannya Keempat Putramu Telah Kugur Di medan Perang Menjadi Orang Yang Sahid Kalau Sempat Kita Yang Mendengarkan Bawasannya Keempat Putra Kita Keempat Anak Kita Semua Anak Kita Meninggal Bagaimana Hati Seorang Ibu Hancur Remuk Tak Berdaya Tak Sanggup Berkata-kata Hanya Tetesan Air Mata Yang Keluar Dari Matanya Dan Mungkin Kita Pingsan-pingsan Ketika Mendengarkan Hal Tersebut Tapi Tidak Kepada Al-Khonsah Karena Sungguhnya Dia Paham Banget Kehidupan Di akhirat Itu Lebih Kekal Hanya Persoalan Siapa Duluan Yang Sudah Duluan Ke Akhirat Siapa Yang Bakalan Nyusul Kalau Enggak Emaknya Duluan Yang Berangkat Anaknya Duluan Yang Berangkat Itulah Mungkin Yang Ada Di Pemikiran Positif Dari Seorang Al-Khonsah Maka Pemirsa Menangis Adalah Hal Yang Wajar Kesedihan Karena Ditinggal Mati Seorang Putranya Keempat Putranya Tapi Di Lain Sisi Ada Rasa Bangga Yang Sangat Luar Biasa Yang Telah Dipersembahkan Al-Khonsah Yaitu Empat Putranya Di Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Ibu Yang Sangat Luar Biasa Menyiapkan Anaknya Untuk Menjadi Seorang Yang Suhada Pemirsa Yang Diramati Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Tadi Kisah Dari Al-Khonsah Yang Akhirnya Dia pun Wafat Di awal-awal Pemerintahan Dari Usman Bin Afan Untuk Menyusul Sang Putra Di Akhirat Subhanallah Semoga Bermanfaat Semoga Kisah Ini Bisa Kita Ambil Keteladanan Dari Seorang Wanita Yang Sangat Luar Biasa Menyiapkan Putranya Untuk Menjadi Orang Yang Syahid Makanya Al-Khonsah Dijuluki Dengan Umus Suhada Karena Sungguhnya Dia telah Menyiapkan Keempat Putranya Menjadi Orang Yang Syahid Di Medan Perang Semoga Bermanfaat Semoga Kita bisa Mendapatkan Keteradanan Dari Kisah Tersebut Dan Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Kami Tutup Dengan Subhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.